Halo pemirsa buser SCTV, kejadian tidak tergugah bisa muncul kapan saja dan pahlawannya muncul dari siapa saja. Kali ini kami punya cerita bagaimana para naripedana membantu menggunakan keahliannya, tentu saja di bawah pengawasan polisi, untuk menyelamatkan bayi yang terjebak di dalam mobil. Minggu lalu di kota Pasco, Florida, seorang bapak tanpa sengaja ketinggalan kunci di dalam mobil dan terkunci. Tapi kali ini membuat panik karena bayi perempuannya yang berusia satu tahun ikut terkunci di dalam dengan semua jendela tertutup di cuaca panas. Untungnya ada beberapa polisi yang sedang mengawasi para naripedana yang masuk dalam proses rehabilitasi sebelum bebas dari penjara. Para polisi lalu mengizinkan naripedana untuk membantu. Mereka telah berbuat kesalahan, kami sedang merehabilitasi dan mengembalikannya ke masyarakat. Mereka telah berbuat salah, tapi mereka ingin berbuat baik ke lokasi. Sementara bayi di dalam mobil sudah terlihat panik dan ketakutan. Dengan peralatan seadanya berupa gantungan baju yang terbuat dari kawat, para naripedana memodifikasinya untuk dijadikan alat pembuka. Perhatikan seragam para naripedana yang hitam putih serta wajah yang terlihat seram. Namun mereka ingin membantu menyelamatkan bayi. Dalam hitungan menit, mobil terbuka. Bahkan sebelum mobil pemadam kebakaran tiba. Standar mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi di area perkotaan harus di bawah 8 menit. Rata-rata saat mulai terima laporan hingga tiba di lokasi, pemadam kebakaran perlu waktu 5,5 menit. Para naripedana ini perlu waktu kurang dari 2 menit untuk menyelamatkan bayi sebelum akhirnya digiring kembali ke lokasi untuk diamankan oleh polisi. Kita kerahkan patroli udara, anjing pelacak dan pasukan pencari. Target kita adalah menjaga keamanan di masyarakat. Tentu tidak semua naripedana ingin bekerjasama dengan polisi. Di kota Conroe, Texas, seorang tahanan berusaha melarikan diri. Polisi mengarahkan anjing pelacak dan helikopter untuk mencari tahanan yang kabur. Kejadian terjadi awal bulan Februari ini. Semula 10 orang tahanan dipindahkan dari Michigan ke kota Bell County. Di tengah perjalanan, petugas membawa tahanan beristirahat dan membeli makanan di rumah makan cepat saji McDonald's. Salah seorang tahanan, Cedric Marks, yang merupakan petarung profesional MMA, melarikan diri dari mobil tahanan. Cedric Marks didakwa bersalah telah melakukan dua pembunuhan. Satu pembunuhan terhadap perempuan berusia 28 tahun dan pria 32 tahun di kota Tempel. Keduanya yang ditemukan sudah terkubur dalam upaya untuk menyamarkan pembunuhan. Marks juga dalam proses dakwaan atas pembunuhan lain pada tahun 2009. Mayat korbannya belum ditemukan. Marks dikategorikan polisi tahanan berbahaya. Setelah melakukan pencarian selama sembilan jam secara intensif, dia ditemukan dan dimasukkan ke penjara dan sekarang dakwaannya bertambah. Demikian booster kali ini dari Washington DC, saya Alam Murhanan. Ingat, tetap kos pada kejahatan ada di sekitar Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.